Intro Satuan Narkoba Polres Batubarah gagalkan peredaran narkoba jaringan internasional di wilayah hukumnya. Tersangka KM, warga jalan melaksana desa Bagan dalam Batubarah, seorang kurir sabu ini terpaksa dirumpukan dengan timah panas karena mencoba melawan petugas dan melarikan diri saat akan ditangkap. Selain menangkap KM, petugas berhasil mengamankan barang bukti sabu seberat 1 ons yang dibelinya dari Malaysia. Penangkapan tersangka KM ini berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa di kediaman tersangka sering dilakukan transaksi narkoba. Mendapat informasi berharga tersebut, Satuan Narkoba Polres Batubarah yang dipimpin langsung oleh kasat narkoba AKP Heri Tambunan langsung turun ke lokasi untuk melakukan pengintaian. Selanjutnya, tim menyusun strategi dengan melakukan undercover buy atau penyamaran sebagai pembeli. Tersangka KM yang sudah terpancing dengan penyamaran polisi sebagai pembeli tersebut akhirnya mengeluarkan sabu miliknya. Melihat tersangka sudah mengeluarkan barang haram tersebut, unit sat narkoba yang sebelumnya sudah bersiap-siap di luar langsung masuk ke dalam rumah tersangka. Kedatangan polisi ini membuat tersangka terkejut dan mencoba melawan petugas untuk melarikan diri. Akhirnya, polisi mengambil tindakan tegas dan terukur dengan melumpuhkan tersangka melalui tembakan tepat di kaki tersangka. Hasil pemeriksaan terhadap tersangka, sabu tersebut dibelinya dari Malaysia sebanyak setengah kilo. Namun, saat penangkapan tersangka KM, ternyata sabu sudah tersisa satu ons dan selebihnya sudah terjual. Hasil lidik dan sidik yang telah dilakukan, jaringannya internasional karena melibatkan daripada penjual yang ada di Malaysia, kemudian juga melibatkan orang yang melakukan gendong atau yang membawa barangnya itu ke provinsi lain, yaitu di Dumai, kemudian baru diambil oleh tersangka. Dari Batu Baras, Sumatera Utara, Tim Liputan Cilberata TV, Salam Cilberata!